Oke, berarti dalam jangka waktu terdekat ketika terkena pising ini akan menimbul, merasakan akibatnya secara langsung begitu Pak? Gini, biasanya orang terkena pising itu nggak ngerasa dia kena pising, gitu. Sehingga ketika misalkan Mas Helmut nih di Nusantara TV, komputernya kena pising, terima email dari pimpinan redaksi gitu. Sekarang diklik, dibuka, ternyata sal malware gitu. Mas Helmut nggak akan merasa bahwa itu kena pising gitu. Karena merasanya ini email yang sah, kok. Tetapi, si hacker ini, mereka punya kemampuan untuk melakukan eksplorasi, mengeksploit lebih dalam lagi. Sehingga dia bisa masuk ke dalam semua server, kemudian dia bisa melakukan apa saja di sana. Mau mencuri data, mau merusak data, modifikasi data, atau bahkan merusak semua sistem yang ada di tempatnya Mas Helmut, gitu. Jadi, seperti itu eskalasinya, gitu. Tapi, kita ini kadang-kadang nggak merasa nih, kita, oh, saya ini jabatannya apa sih, saya hanya sebagai staff biasa, gitu. Saya nggak ada tinggi-tingginya nih level saya di perusahaan, gitu. Nggak kayak gitu. Hacker itu nggak peduli, Anda punya jabatan apa tidak. Yang penting ketika Anda itu memiliki akses terhadap jaringan kantor, di situ level Anda itu sama dengan siapapun, gitu. Sehingga, ketika menjadi target serangan ini, gara-gara Anda yang bukan siapa-siapa, satu kantor nih bisa hancur semuanya, gitu Mas Helmut, makanya bahaya sekali ini kalau tidak, apa namanya, diantisipasi. Oke. Pak Pratama, kalau ini andaikan saja ya, sudah terkena pising, nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau misalkan terkena pising, langkah awal adalah kita melakukan disconnect ya, disconnect network ya. Kita harus mematikan jaringan, misalnya handphone kita terkena pising nih, mematikan dulu lah handphonenya, karena si hacker itu bisa mengakses device kita, sistem kita dari menggunakan online. Nah, setelah kita matikan, kemudian kita lakukan langkah-langkah mitigasi. Apa nih, misalnya kita cek, kita pasang antivirus, kita coba remove virusnya, gitu, atau kita melakukan, kalau sistemnya terlalu besar, kita melakukan digital forensic, ngecek di mana nih pisingnya ini dilakukan, kemudian malware apa saja sudah berhasil diinjeksi, dimasukkan, begitu. Nah, setelah kita pastikan semuanya aman, kita hapus semuanya, tidak ada dampak dari kebocoran data dan lain-lain, baru kita on-kan lagi sistemnya, gitu. Yang jadi masalah adalah ketika pising ini menyerang satu institusi yang dia kritikal layanannya, misalkan bank, gitu. Kan nggak mungkin bank dimatiin, kemarin ada bank yang mati sampai seminggu, dua minggu itu, bikin suffering rakyat, gitu. Nah, itu kan nggak mungkin, sehingga apalagi kita mencegah ketika terjadi serangan, itu harus bisa melakukan isolasi. Misalkan kita tahu nih, yang diserang ini adalah divisi marketing, misalkan gitu, yaudah di marketing dimatiin dulu semuanya, tapi sistem utamanya itu tetap live, gitu, sambil ini diperbaiki, gitu. Jadi, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Tapi ketika pising itu, apa, menyerang perorangan, saya, gitu, Mas Ilmut, gitu, atau masyarakat Indonesia, gitu. Ketika terjadi serangan, kemudian, misalkan, tidak sengaja ngeklik, gitu, ya, segera disconnect, gitu. Setelah disconnect, melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya, kemudian apa yang membedakan secara signifikan antara pising dan juga kejahatan siber-siber lainnya, seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau pising ini, dia menyerupai, ini, menyerupai, apa ya, pengirim sebenarnya, gitu. Baik itu melakukannya melalui email, melalui SMS, melalui media sosial, dan melalui banyak, apa namanya, jalur, begitu. Sistemnya itu, dia akan membucuk kita dulu. Dia akan memainkan perasaan kita dulu. Contohnya, misalnya, APK undangan. Eh, Anda dapat undangan, silahkan dibuka. Atau kita, apa, biasa beli, apa, beli barang di e-commerce, gitu. Eh, ini ada paket, nih, silahkan dibuka, gitu. Jadi, dia memanfaatkan emosi kita. Itu, itu pising, gitu. Kalau serangan hacker biasa, gitu, apa namanya, dia tidak memanfaatkan itu. Dia langsung melakukan scanning, dia langsung mencoba mencari celah keamanannya, kemudian langsung menyerang, gitu. Sehingga, hacker itu ketika melakukan metode-metode yang konvensional, berhasilnya itu kadang-kadang nggak susah. Pising ini lebih mudah, kenapa? Karena kita punya akses duluan. Yang melakukan aktivitas pembukaan celah itu adalah kita, gitu. Kayak gitu, Mas Helmut. Oke. Terima kasih, Pak Pratama Dahlian, selaku Chairman Communication and Information System Security Research Center. Untuk waktunya di Antif Today. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak.